Pertidak Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkap dua temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun di dua wilayah di Jakarta. Dari dua kasus tersebut, satu diantaranya meninggal dunia yang diduga usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam bermerek Praxion. Pertidak Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bahkan bayi berusia 13 bulan meninggal dunia, yang diduga usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam bermerek Praxion. Pertanggal 4 Februari 2023, DKI Jakarta ditemukan tambahan dua kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA pada anak di mana berusia 13 bulan dan 7 tahun yang berlokasi di Jakarta Timur dan juga Jakarta Barat di mana kasus tersebut, satu diantaranya meninggal dunia berusia 13 bulan dan riwayat mengkonsumsi salah satu obat sirup untuk penurun demam yaitu Praxion. Setelah 25 Januari mengkonsumsi obat yang pertama, dijumpai keluhan tidak bisa kencing 4 hari sesudahnya pada tanggal 29 Januari. Kementerian Kesehatan pun telah mengeluarkan instruksi terkait penyelidikan epidemiologi terhadap obat sirup Praxion. Hal ini pun berimbas kepada para pedagang obat di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Pasalnya penghentian penggunaan dan peredaran obat sirup anak tanpa ada kejelasan waktu, sehingga berpotensi membuat obat akan keada luarsa. Selain itu, Ketua Paguyuban Pedagang Obat di Pasar Pramuka mempertanyakan fungsi dan peran BEPOM untuk mencegah obat-obatan berbahaya masuk ke pasaran. Kinerja dari pengawas obat ini di mana, kok timbul lagi-timbul lagi gitu loh. Makanya kami sih berharap ke depannya pemerintah hanya satu istansi aja untuk menanggung obat ini gitu loh. Jadi bahwa kami berharap supaya terkontrol kinerjanya, badan pengawas obat dan makanan ini tetap di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi enak deregulasinya masih gitu. Atas mencuatnya kembali kasus ini, para orang tua diinstruksikan untuk melakukan tiga hal pencegahan. Yang pertama adalah mencegah anak agar tidak sakit seperti penggunaan masker, menghindari orang sakit dan menjaga pola makan. Yang kedua adalah orang tua diimbau untuk menghindari penggunaan obat sirop apapun terkecuali atas instruksi dari dokter. Dan yang terakhir, deteksi dini jika anak mengalami sakit dengan gejala seperti demam hingga mengalami kesulitan saat hendak buang air kecil. Tim Liputan, MGM